Dan tempat kami silahkan Ada slide-nya ya Ada slide-nya Ya kami ingatkan sekali lagi 10 menit Bapak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Saya ingin menyampaikan Terima kasih Kepada Yang berlaki di DPP Pakai Bukulah Bunda Selamat datang Kemudian Terima kasih juga Selamat datang Bapak 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 Tentu Bapak Bapak Balkan Bapak 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 Adenda Kudusia Ramadhan Triwala Sik Saya bisa tampil di Kempat ini Kemudian Teman-teman anggota Dewan Dan sejumlah hadirin Yang saya kematikan Beberapa hal yang Terjadi Visi Saya dan Wakil Kepati Periode ke depan Itu kami sudah Mengajar Menulis dalam Singkatan Atau akronik Dengan kata Manta Jadi visi kami itu Manta M artinya Dombu yang Mandiri Al Dombu yang Masyarakatnya agamis Kemudian N Dombu yang Nyaman Kemudian T Dombu yang Tolerat Menghargai Peragaman Kemudian A Dombu yang Aman Dan terakhir B Masyarakat Dombu yang Produktif Dalam segala Bidang Jadi visi kami Berdiri pada Akronik Manta Sehingga Semoga Saya Saya pribadi Sebagai Profesor Madani Madani Karena Mantap Itu akan Melahirkan Masyarakat Madani Bagaimana Untuk Merealisasikan Masyarakat Madani Itu tertulur dalam Beberapa Misi-misi Besarkan Bersama Calon Waktu Yang Yang Pertama Adalah Membangun Birokrasi Yang Melayani Sepenuhan Jadi Misi Pertama Adalah Membangun Birokrasi Yang Melayani Sepenuhan Sesuai Dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku Ketika Birokrasi Sudah Mampu Menempatkan Fungsi Birokrasi Yaitu Melayani Masyarakat Yang Baka Insya Apa Yang Dibukarkan Oleh Bakal Calon Yang Mendahul Insya Tanpa Membangun Birokrasi Yang Mau Melayani Tidak Mungkin Kenapa Seperti Itu Karena Data-data Yang Kami Terbuka Sekarang Ini Birokrasi Sudah Baik Hanya Belum Melayani Dengan Sepenuhan Kalau Ada Masyarakat Yang Mengurus KTP Kasih Masyarakat Pekat Sama Tujuh Empat Kali Pulang Balik Belum Juga Dapat Itu Artinya Bukti Fakta Bahwa Pelayanan Birokrasi Belum Menerapkan Konsep Konsep Dasar Birokrasi Melayani Masyarakat Kemudian Yang Kedua Samping Birokrasi Yang Melayani Sepuluh Hati Tentunya Birokrasi Harus Menempatkan Orang-orang Sesuai Dengan Kompetensi Tidak Tidak Boleh Lagi Ada Bidang Desa Yang Ditempatkan Sebagai Staff Di Kecamatan Sehingga Apa Yang Mau Kita Nilai Dengan Penilaian Kinerja Kalau Orang Bekerja Tidak Sesuai Dengan Kompetensi Jadi Kita Akan Mengembalikan Kompetensi Kompetensi Birokrasi Sesuai Dengan Fungsi Kemudian Yang Berikut Untuk Wujudkan Masyarakat Kepadanya Kalau Zul Dan Mantap Ini Mengembangkan Pari Risata Alam Karena Berbasis Ke Alif Alif Jadi Di DOS Ini Setelah Saya Keliling 81 Desa Dan Kurahan Kita Punya Potensi Pari Risata Sekitar 32 Titik Dan Kalau Ini Bisa Kita Kembang Dan Insya Allah Program Kami Maka PAD Akan Bisa Naik Selama Lima Tahun Kedepan 34 Sampai 10 Kali Sehingga Untuk Membiayai Honor Honor Yang Dikakai Oleh Bakal Cawal Bakal Tawal Tadi Itu Itu Dari Peningkatan PAD Masyarakat Daerah Bagaimana Caranya Maka Betul Yang Ditatakan Oleh Atau Merlukan Pemimpin Pemimpin Yang Cerdas Merlukan Pemimpin Pemimpin Yang Punya Wawasan Kalau Hanya Tinggal Di Doku Bagaimana Mau Punya Wawasan Orang Doku Masyarakat Ada juga Yang Tidak Tahu Misalnya Salah Satu Pulau Mandi Dimana Itu Pulau Mandi Seperti Dia Punya Wawasan Kemudian Yang Berikutnya Untuk Membangun Jadi Religius Kita Akan Misinya Membangun Kampung Religius Sebagai Potret Sebagai Dasar Bagi Masyarakat Untuk Menghubungkan Masyarakat Jadi Kampung Religius Insyaallah Kami sudah Ditapkan Di Desa Orang Dari Sana Akan Muncul Di Bagi Berbagai Masyarakat Kemudian Membangun Kampung Bagi Di Sama Jadi Setiap Desa Memiliki Kelebihan Masyik Masyik Tapi Ada Sebuah Lada Apa Lada Apa Saat Kita Tidak Jadi Desa Masyik Masyik Memiliki Potensi Yang Berbeda Beda Sehingga Akan Bergerak Tidak ada Persahingan Antara Satu Desa Dengan Desa Lain Dan Kemudian Yang berikutnya Adalah Untuk Memujudkan Masyarakat Padanya Oleh Visi Mantar Ini Memang Dari Pinggir Beberapa Investor Sudah Kedatang Kita Insya Allah Setiap Pinggir Kita Akan Serahkan Sehingga Orang Pinggir Kita Perlu Lagi Datang Pinggir Menjadikan Domu Sebagai Pilot Project Pendidikan Dasar Di Indonesia Ketulah Saya Ini Salah Satu Pegangas Untuk Mengembangkan Meninggarkan Kualitas Pendidikan Di Indonesia Kemudian Yang berikutnya Adalah Memangkinkan Dan Menerapkan Di Dalam Proses Kehidupan Kesehatan Prinsip Gahi Rawi Bahu Kenapa Seperti Ini Karena Semboyan Ini Hanya Dikucapkan Oleh Teman-teman Sekalian Tetapi Di Dalam Menerapkan Dalam Proses Kehidupan Itu Sangat Jauh Jadi Ketika Seorang Calon Saat-saat Sekarang Ini Mendebar Janji Bahkan Ada Ada Seorang Calon Yang Siap Membagikan Tanah Misalnya Tanah Dari Mana Ada Juga Calon Yang Memangkankan Pohon Satu Hektare Katanya Satu Milyar Dari Mana Jadi Kita Harus Berdasarkan Jadi Artinya Merencanakan Pembangunan Berdasarkan Perencana Yang Batang Berbasis Data Dan Masalah Yang Muncul Di Setiap Kemudian Yang Terakhir Yang Terakhir Menjadikan Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Figur Sentral Untuk Memberi Contoh Sebelum Bupati Dan Wakil Yaitu Memberitahkan Kepada Orang Dia Dulu Yang Harus Melakukan Sehingga Inilah Yang Hilang Dari Masyarakat Bumi Gahit Rahit Itulah Beberapa Kurita Isi Dan Misi Yang Akan Kami Memangkan Jika Sekiranya Dan Saya Berharap Pada Teman-teman Geritra Supaya Memutus Dan Merekomendasikan Saya Dan Calor Bupati Saya Untuk Menjadi Calor Bupati Dan Kewajin Bupati Terima kasih Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wassalamualaikum